Tapi pengunjung dan tokoh-tokoh belum banyak yang buka, tapi... Oke guys, kembali lagi di Youtube channel aku Pada hari ini, aku akan jalan-jalan ke Maliboro Untuk melihat suasana Maliboro pada saat pandemi ini Dan aku gak sendirian bareng temen-temen aku Bincen? Halo Bincen Kenapa? Tutup muka, Tom? Tutup muka, Tom? Ada Supri Ada Ooyong Ooyong? Sebelum pergian keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya Tetap jaga jarak di luar dan jaga kebersihan Tidak 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 Oke teman-teman, sekarang kami sudah sampai di Alun-Alun Utara Mas Nurin Halo Ini ngapain mas, cover ya? Ini mas Nurin, youtuber juga nih Youtuber, pemula Mau bikin cover lagu, nanti kita akan intip sedikit Beliau akan cover lagu Saya ribet saya, kalau mau nyanyi ini Banyak penelontak Yuk Coba di keratan Sekarang kami sudah Sudah cepat di tengah-tengah Alun-Alun Utara Bisa dilihat Kanton Masih Memantau Normasi untuk di daerah ini ya Untuk lalu lintasnya Kita bisa lihat sendiri Sudah lumayan rame Sudah banyak sih kendaraan lalu-lalang Tidak sesepi Sebelum lebaran kemarin Cuma ada perkembangan sedikit setelah lebaran Oke disini habis temanin mas Nurin Buat persiapan rekaman Ya Ini mereka sudah siap-siap Habis ini Kita akan ke jalan Malioboro Tinggal lulu-lulu ya sub ya Sup Jangan lupa Ini masih agak sepi ya Bisa dilihat Biasanya orang foto-foto Pelangnya Masih sepi guys Kita sudah sampai di Mall Malioboro Masuk di Ceksu 10 Masih sepi ya Belum Tidak terlalu rame Ini-sini Kita mau cari Playlab dulu Itu banyak banget tutupnya Di atas ya Oh ya Masuk juga harus di Cek tuh guys tempat Belanja Terus mencetuk dulu Seki Sekarang kami sudah di depan Mall Malioboro Masih sepi ternyata Tapi tidak sesepi yang sebelum lebaran kemarin Memang Ada peningkatan pengunjung Setelah lebaran Sudah mulai ada orang yang nongkrong-nongkrong Tapi untuk tempat duduk ini masih dibatasi pakai tali ya Untuk menjaga Dengan standing Menjual juga Tidak semuanya buka Nah saya tanya Kalau aku ke Mall Malioboro itu Malam sih Kalau sore Kurang Karena Sebelumnya aku juga Dari Jakarta Sebelum lockdown Sebelum masa pasang ini Dan ketika balik di Jogja Ternyata sudah Pancang ini SBB Dimana-mana Dan lihat Seperti Yang kita lihat sekarang Masih lumayan lah Sudah ada peningkatan Seperti pengunjung Dan Toko-toko Belum banyak yang buka Tapi Suasananya Tidak sesepi Lockdown Seperti biasanya Sudah mulai rame Sudah ada orang musik peda Lebih banyak orang beraktifitas Dari yang sebelum lebaran kemarin Oke Sekarang Sudah menunjukkan Jam Setengah lima sore Dan Apa Dan keadaan Semakin rame Rupanya Makin banyak Orang bersantai Di sore hari Di Jalan Maliboro ini Panjang jalan Maliboro Kita akan coba jalan-jalan dulu Lurus Sampai Kenal KM Gimana keadaan sekarang Jogja Aman-aman Tapi agak lebih banyak Dari yang kemarin Benar Benar Gara-gara Corona Gimana Imbasnya Imbasnya Sudah bisa ketemu orang Tadi Kenapa Ya gara-gara Ada pembatas Jogja istimewa Istimewa kenapa Karena ada kamu Banyak pemandangan yang indah Budaya-budaya yang Sangat luar biasa Dapat cewek ya Indahnya karena dapat gado ya Setepatnya dapat kerjaan Nikah Nulus kuliah dulu dong Kuliah aja belum kelar Kuliah jadi pengusaha kan Wah iya Mantap Mungkin kepala potok Sudah mulai rame nih Paling rame biasanya Sudah masih sepi Nah ini kita Melewati pasar Pringharjo Nah di bawah tenda-tenda ini Biasanya banyak orang jualan Nah toko-toko ini masih buka Jam sedini Tapi Sekarang jadi sepi Pasar sore juga Masih banyak tutup Biasanya ini penuh Banyak orang jualan Nah sekarang kita udah tiba di Di titik 0 km ya Bisa dilihat Wah disini masih Lumayan Teti Tapi gak juga Teti banget sih Gak rame Banyak orang olahraga Dan jerawat Ambil foto Ambil foto Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video Aku kali ini Jalan-jalan di Manuboro Dan sekitarnya Semoga pandemi ini Kepat berlalu Dan semuanya Lekas membaik Seperti semula Jangan lupa Like dan subscribe Jangan lupa Dukung terus Jika ada kritik dan komentar Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih